Pertugas kepolisian bersama petugas Transjakarta berusaha mengevakuasi tubuh seorang wanita yang tersangkut di kolom bus Transjakarta di jalan MH Tamri, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Wanita pengendara sepeda motor tewas dengan lupa parah di bagian kepala akibat tertabrak bus Transjakarta rute Blok M Kota. Kecelakaan bermula saat korban sedang berkendara dari rumahnya di kawasan Sunter menuju Senayan. Saat melintasi jalan MH Tamri, ia tiba-tiba terjatuh. Petugas menduga korban hilang kendali. Pagi aja, Sun Mori nyari angin pagi. Setelah dievakuasi dari Kolongbus, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Cipto bangun Kusumo, Jakarta. Kasus kecelakaan itu kini ditangani aparat tip lantas Polda Metro Jaya. Sementara itu di bawah jalan layang cileduk petukangan Tanggerang, Banten, sebuah bus Transjakarta menabrak pembatas jalan pada Minggu sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Warga menduga peristiwa itu terjadi karena pengemudi mengantuk dan kehilangan kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bus yang menuju Pulpuri Beta Cileduk tersebut tak mengangkut penumpang. Namun tumpahan bahan bakar menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor sempat tergelincir. Petugas pemadam kebakaran sudah dikerahkan untuk membersihkan jalur dari tumpahan bahan bakar. Mantrean panjang kendaraan sempat terjadi hingga putaran Kolong Jalan Tol. Ini putaran CNN Indonesia.